Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada perkulian kali ini kita akan membahas tentang modernisasi Yang pertama kita akan pengertian modernisasi Yang kedua era industri Yang ketiga ciri modernisasi Keempat modernisasi pertanian Dan yang terakhir adalah dampak modernisasi Hari ini kita akan membahas tentang konsep modernisasi Konsep modernisasi ini terutama pada tahun 1950-an Dan 1960-an di definisikan dalam 3 cara utama Yang pertama historis Dalam konteks historis modernisasi sering dianggap sama dengan westernisasi atau amerikanisasi Nah ini berarti bahwa modernisasi diartikan sebagai proses adopsi budaya Teknologi dan nilai-nilai yang berasal dari barat Khususnya dari Amerika Serikat Nah yang kedua relatif Secara relatif modernisasi berarti Upaya untuk mencapai standar yang dianggap Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Setelah mengetahui tentang konsep modernisasi Muncul pertanyaan lagi Apa itu modernisasi? Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial Yang terarah atau direncanakan Dengan pengertian lain Sebagai suatu transformasi total kehidupan bersama Yang tradisional ataupun pramodern Dalam arti teknologi dan organisasi sosial Ke arah pola-pola ekonomis dan politis Yang menjadi ciri negara barat yang stabil Berikutnya Modernisasi juga dibagi menjadi beberapa aspek Seperti aspek budaya Yang melibatkan ketaatan pada ideologi negara Ekonomi Yang melibatkan industrialisasi dan sosial Yang meliputi motivasi Peningkatan literasi Dan menurunnya kekuasaan tradisional Dengan memahami berbagai dimensi modernisasi ini Kita dapat melihat bagaimana sebenarnya Proses ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita Dan bagaimana kita dapat menghadapinya dengan bijak Untuk membahas tentang era industri dibagi menjadi empat Yaitu yang pertama ada revolusi industri Ditemukan pada tahun 1784 Berlangsung hingga abad ke-18 Revolusi ini dimulai dengan pengenalan Fasilitas manufaktur mekanis Yang menggunakan tenaga air dan uang Dan revolusi industri kedua Yaitu pertama kali diperkenalkan di rumah Jagal Cincinati pada tahun 1870 Yang menjadi awal dari abad ke-20 Revolusi ini terjadi setelah pengenalan produksi masal Yang menggunakan tenaga listrik Dan prinsip pembagian kerja Yang ketiga revolusi industri ketiga Modikon 084 Yang diperkenalkan pada tahun 1969 Menendai awal dari tahun 1970-an Pada revolusi ini Elektronik dan teknologi informasi Digunakan untuk mencapai otomatisasi Lebih lanjut dalam manufaktur Yang keempat Revolusi industri Ya saat ini Kita berada dalam revolusi industri keempat Yang berbasis pada sistem cyber fisik Ini berarti bahwa teknologi canggih Seperti internet of thing IOT Kecerdasan buatan Atau artificial intelligence Teknologi ini tidak hanya membuat Proses produksi lebih efisien Tetapi juga memungkinkan Pembuatan produk yang lebih cerdas Dan terhubung satu sama lain Tentu saat ini kita hidup di era Dimana mobilitas Masyarakat sangat tinggi Dengan banyak orang Sering berpindah tempat Untuk berbagai alasan Seperti pekerjaan Dan juga pendidikan Masyarakat kita juga semakin heterogen Dan multikultural Membuat kita lebih semakin terbuka Terhadap berbagai budaya dan tradisi Di samping itu Kita lebih menghargai hak asasi manusia Memastikan bahwa Setiap individu Mendapatkan perlakuan Yang adil dan hormat Dan dalam kehidupan sehari-hari Tindakan kita didasarkan Pada pemikiran yang rasional Dan logis Bukan sekedar tradisi Atau kebiasaan lama Dan yang paling penting Kita selalu siap Menerima pembaharuan Baik dalam teknologi Budaya Maupun cara hidup kita Karena kita memahami Bahwa perubahan Adalah bagian Dari kemanjuan Nah di dalam modernisasi Pertanian terdapat Tiga tahapan Yang pertama ada pertanian tradisional Ya Produktivitas pada pertanian tradisional ini Masih sangat rendah Karena modal sangat sedikit Dan penggunaan peralatan Yang masih sederhana Sedangkan tanah Dan tenaga kerja Masih sangat dominan Yang kedua Tahap pertanian tradisional Menuju pertanian modern Pada tahap ini Tanaman pokok sudah tidak lagi Mendominasi Karena perdagangan yang baru Seperti kopi Dan buah Sudah mulai dijalankan bersama Dengan usaha pertanian yang sederhana Yang ketiga Pertanian modern Tentu pertanian ini Mengadakan pangan Untuk kebutuhan sendiri Dan jumlah Supus Yang bisa dijual Bukan lagi tujuan pokok Dimana keuntungan Komersil Menjadi ukuran Keberhasilan Menjadi tujuan kegiatan pertanian Nah bagaimana Untuk mencapai Pembangunan pertanian yang berkelanjutan Kita harus Memprioritaskan Riset Dan pengembangan Terutama yang mampu Menjawab tantangan Adaptasi dalam perubahan iklim Atau climate change Selain itu Untuk mencapai Ketahanan pangan Yang berkelanjutan Pembangunan Ketahanan pangan Harus diintegrasikan Dengan strategi Pengembangan energi alternatif Yang tak kalah penting Pembangunan pertanian Harus secara inherent Melindungi petani Produsen Dan juga konsumen Memastikan semua pihak Yang terlibat Mendapatkan Perlindungan yang layak Tentu terdapat dua dampak Dari modernisasi Yaitu ada dampak positif Dan juga dampak negatif Sebagai contohnya Dampak positif Dari modernisasi adalah Smooth and advanced lifestyle Dengan kemudahan Akses yang berbagai teknologi Dan layanan Yang membuat hidup Jadi lebih nyaman Dan efisien Dan contoh Dari dampak negatif It is very harmful For nature The life becomes artificial Karena sering menyebabkan Eksploitasi sumber daya alam Yang berlebihan Dan flusi lingkungan Meskipun Modernisasi Membawa banyak manfaat Dalam kehidupan sehari-hari Penting bagi kita Untuk mempertimbangkan Dengan bijak Apa itu dampaknya Dengan cara ini Kita dapat memanfaatkan Keuntungan modernisasi Sambil mengurangi kerugian Untuk masa depan Yang lebih berkelanjutan Dan seimbang Berikutnya Apa yang dimaksud sih Revolusi hijau Revolusi hijau adalah Istilah yang digunakan Untuk menggambarkan Perubahan besar Dalam cara kita Bercocok tanam Terutama antara Tahun 1950 Sampai 1980-an Di banyak Banyak negara Berkembang di Asia Tujuannya adalah Untuk meningkatkan Produksi pangan Dengan memanfaatkan Teknologi baru Dalam pertanian India Bangladesh China Vietnam Thailand Indonesia Menjadi hasilnya Atau tercapainya Swasembada Atau kecukupan Penyediaan pangan Secara keseluruhan Revolusi hijau Telah membawa manfaat besar Dalam memperkuat Ketahanan pangan Di banyak negara berkembang Namun Penting untuk terus Mengembangkan teknologi Pertanian yang berkelanjutan Dan memperhatikan Dampak lingkungan Serta sosialnya Selain manfaat revolusi Hijau juga Memiliki berbagai Efek negatif Seperti produksi protein Menurun Dikarenakan pengembangan Serialia Sebagai sumber karbohidat Tidak diimbangi Dengan pengembangan Pangan sumber protein Dan lahan petanakan Juga diubah menjadi Lahan sawah Kedua Penurunan kanekaragaman Hayati Ketiga Penggunaan pupuk secara Terus menerus Dapat menyebabkan Ketergantungan tanaman Pada pupuk Sedangkan penggunaan pesticida Menyebabkan munculnya Hamastrain baru Yang menjadi Lebih resisten Mungkin Pertemuan pada kali ini Kita cukupkan Semoga apa yang Kita pelajari Hari ini bisa bermanfaat Untuk kedepannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih